KESALAHAN SI MEONG Seorang pria sangat baik yang tinggal di sebuah rumah besar di tengah-tengah taman indah memiliki seekor kucing tampan yang sangat disukainya. Meskipun ia merasa yakin bahwa kucing itu menyukainya, tetapi ia tahu betul si meong akan menyakiti burung-burung yang ada di taman. Sehingga pria itu memasang pita cantik di leher meong. Dan di pita itu menggantung bel perak kecil yang berdenting setiap kali meong bergerak, yang akan memperingatkan burung-burung agar waspada ketika meong mendekati mereka. Meong sangat tidak suka dengan pita dan bel itu, tetapi ia berpura-pura tidak peduli. Suatu hari, seekor burung anis sisik terdengar sedang bernyanyi dengan sangat merdu di atas dahan pohon yang menggantung di telaga kecil dekat rumah. Meong berjalan ke bawah pohon dan sambil menatap burung itu, ia berkata, Hai burung yang baik, kau memiliki suara yang indah sekali, dan kau adalah burung yang sangat tampan. Aku berharap bisa lebih dekat denganmu, karena aku tidak semudah aku yang dulu, dan telingaku sudah tidak bisa mendengar dengan baik. Burung itu tertawa, mendengar apa, kata meong, dan menjawab, Meong yang baik, ku yakin kau ingin aku lebih dekat denganmu, agar kau bisa menangkapku. Meong berpura-pura tidak mendengar perkataan terakhir si burung, dan berkata, Hai burung yang indah, maukah kau turun di tempat di mana bisa ku dengar suara nyanyianmu dengan lebih baik? Aku tidak bisa secepat dulu ketika aku masih muda, atau aku akan datang ke tempatmu. Aku tidak bisa bernyanyi dengan baik di tanah, jawab si burung. Kau bisa naik ke sini, meskipun kau tidak sesigap seperti sebelumnya. Tapi katakan padaku, Apakah kau tidak merasa bahwa bel yang kau pakai itu sangat mengganggu sarafmu? Oh tidak, jawab meong licik. Pita dengan bel itu sangat cantik, sehingga aku senang memakainya. Tuhanku mengira aku sangat tampan, dan dia suka melihatku berpakaian bagus. Ia juga selalu bisa menemukanku ketika mendengar belku berbunyi. Itulah sebabnya aku memakainya. Aku mengerti, jawab si burung. Dan kami para burung selalu senang mendengarnya juga. Ia tertawa lagi, dan menambahkan, Kau memang makhluk yang sangat tampan, wahai meong. Selama percakapan berlangsung, meong dengan sangat lambat memanjat pohon, karena ia ingin si burung mengira bahwa dia sudah tua dan lamban. Tetapi, burung itu memasang matanya dengan penuh kuaspadaan kepada si kucing. Ketika meong mencapai cabang di mana si burung berada, ia berhenti dan duduk di sana. Sekarang teman kecilku yang cantik, nyanyikan untukku lagumu yang paling keras. Si meong berharap suara itu cukup keras untuk menenggelamkan denting belnya. Si burung mulai bernyanyi dengan suara sangat merdu. Meong lalu melangkah lagi dan dengan sangat hati-hati dan diam-diam. Si burung berhenti bernyanyi dan membentangkan sayapnya. Oh, jangan berhenti, kata meong. Lagumu sangat menenangkan sampai aku tertidur. Bernyanyilah lagi, kata meong sambil berjalan mendekat. Si burung melangkah lebih dekat ke ujung dahan dan berkata, Aku senang kau menyukai suaraku. Aku akan bernyanyi lagi jika kau sangat menyukainya. Burung itu mulai bernyanyi lagi, tapi ia tetap memperhatikan langkah si meong. Dan ketika meong sudah semakin dekat, si burung berpindah mendekati ujung dahan yang mengayun. Burung itu telah mencapai nada yang sangat tinggi ketika si meong melompat untuk menangkapnya. Tetapi, gerakan si burung terlalu cepat bagi si meong. Secepat gilat, ia terbang dan lolos dari jangkauan meong. Dan meong pun jatuh ke dalam danau. Meong tidak memperhatikan bahwa burung itu bergerak ke ujung dahan karena pikirannya hanya terpusat untuk menangkap si burung. Si meong yang malang itu dengan susah payah berenang ke tepi danau dengan bulu badan yang basah kuyuk. Dan burung-burung pun berkicau membuat suara yang keras. Senangkah kau mandi di danau, wahai meong? Si burung meledeknya. Makanya, jangan pernah lagi membuat jebakan untuk orang lain. Karena seringkali kau yang akan jatuh ke dalam jebakanmu sendiri. ke dalam jebakanmu sendiri. Terima kasih. Terima kasih.